Intro Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi Kemarin pas di Instagram, aku kasih lihat foto dari toilet ya Dari toilet yang mau dulu Dan banyak tanyaan, gimana cara ini, gimana ceboknya gitu Sekarang aku akan kasih tutorialnya Ayo ikut Ini toiletnya kan, kemarin tempat duduk Jadi bisa seperti tempat duduk biasa Tapi sebenarnya toilet kalau dibuka Ada potnya Ini potnya Dan tidak ada air keluar Jadi pas dibuka, caranya Nomor satu, celana dibuka Terus kita duduk Oh jaman, nyaman kiranya Nyaman tapi salahnya Itunya terdempet itu kan Kan koordinisnya jongkok Dan kursi ini orang dulu bikin Karena kaisar sama raja Mereka mau beda dari orang Orang biasa ya Jadi kalau orang biasa kan jongkok Seperti di Indonesia masih ada Kalau ke toilet Terus toiletnya biasanya di luar rumah Dan karena malas, misalnya malam-malam orang keluar rumah Dibikin kursi kayak gini Terus kalau udah siap Disininya Disampingnya dibuka Terus potnya diambil Isinya Kalau di apartemen Ini aku kasih gambar Disini Orang zaman dulu Banyak juga buang aja keluar Mungkin adalah kalau mereka hidup di apartemen First floor atau second floor ya Dibuang Udah Dimasukin lagi Makanya Banyak kotoran jorok Di Eropa dulu Makanya ada Pest Apa Hama atau wabah Bahasa Indonesia nya Jadi orang sakit gara-gara itu Dan mati karena Di jalanan dimana-mana ada Pipis Ada apa E-e gitu Ya Gitu caranya Habis ini aku akan Kasih lihat kalian Karena gak ada air untuk bersihin ya Oh ya Orang dulu bersihinnya Bersihin Pantatnya dengan Ada kayu Terus ada seperti Wool Atau kayak gitu ya Terus dibersihin Atau yang orang kaya Dengan kain Dibersihin Tanpa air biasanya Jadi Di Eropa Orang masih cebok tanpa air Karena zaman dulu Dan Kalau kita sebagai orang Indonesia gitu kan Datang ke Jerman Dan Gak tau cara ceboknya Aku akan kasih tau cara cebok Dengan tisu dan air ya Habis ini aku akan kesana Kasih lihat kalian Oke teman-teman Kalau di Toilet Gimana cara Di toilet Di Eropa Kita Ambil Tisu ini Kalau gak ada Harus cari disana Ambil tisu ya Misalnya disini Harus diambil Terus Aku basahin Terus itu satu lagi Dengan sabun Susah amat Kalau Cuma satu tangan Habis itu Cari toilet yang kosong Misalnya disini Kalau aku ya Aku taruh Ini di Suatu tempat Misalnya di bawah Habis itu Kita bersihin Ambil sabunnya Ambil sabunnya Terus Duduk Kalau udah siap Kita ada Ceboknya Dengan Sabun Terus Masahin Supaya sabunnya Hilang Terus Keringin Dengan yang biasa Itu cara Cebok Kalau gak ada air Seperti Di Indonesia Atau di Negara lain Yang Ceboknya Dengan air Supaya lebih bersih Jadi kita Kayak gini Atau aku Triknya kayak gitu Ah Sahih disini Gak bisa ngobrol ya Seperti Kursi Yang Yang tua Sebelumnya Bisa duduk Terus Ngobrol langsung Pas Pas Semua Nggak Yuk Besar Oke Gitu deh Ada orang Di samping Dia pasti Dengar aku Garing Semoga Nggak Bisa Bahasa Indonesia Kalau ada Yang lagi Heran Kenapa Aku Ngantuk Kenapa Aku Bentuknya Ngantuk Itu Karena Aku Tadi Pagi Jam Pas Subuh Bangun Terus Berangkat ke Dari Berlin ke Zurich Sekarang lagi di airport Zurich Sarapan Habis itu aku Liburan udah habis Liburan pendek udah habis Dan sekarang mau kerja ke Irlandia Makanya sekarang di Zurich Sarapan Habis ini Jam 11 Berangkat Lagi ke Irlandia Lagi nungguin teman Dia bawa Lugage aku Makanya Gitu Oke Kalau kalian suka Jangan lupa Untuk komen Like dan subscribe Video ini Dan semoga Kita ketemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi Oke Ini lagi dalam pesawat Mau terbang ke Irlandia Komen dong di bawah Gimana Menurut kalian Apakah orang Eropa Jorok Nggak ceboknya Tanpa air Dan Aku juga Penasaran Apakah kalian Udah Pakai trik Kayak aku Kalau cebok Pas di Eropa Kalau nggak ada Air untuk cebok Silahkan komen ya Kalau belum Silahkan pakai trik aku Free of charge Gratis Bye-bye